Intro Impact Kids Halo, selamat pagi semuanya Hari ini kita bertemu lagi di acara Impact Kids Sebelum kita memulai rundungan kita hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang bertata dalam kerjaan sorga Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Kami suruh dapat bangun pagi Dan kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan beri kami hikmat Agar kami dapat mengerti Apa yang akan disampaikan nanti Terima kasih banyak Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan jurur selamat kami yang hidup Kami panjatkan doa ini Amin Pernah gak kalian merasa Kalau kalian itu Tidak cukup pintar dibandingkan orang lain Atau mungkin Kalian merasa kalian tidak cukup cantik Atau ganteng dibandingkan dengan Teman-teman kalian yang lain Tapi ingatlah Tuhan tidak berpikir demikian Mengenai kalian Ini yang dikatakan Tuhan Di dalam Yesaya 43 Bahwa kamu itu berharga di mata Tuhan Dan Tuhan sangat mengasihi kalian Judul cerita kita hari ini Adalah Kecantikan yang tidak sempurna Noel Sedang berjalan-jalan Bersama ayahnya di pegunungan Saat itu Adalah saat awal musim semi Dimana pada saat itu Salju-salju yang menutupi pepohonan Dan tanah Mulai mencair Sehingga Di sepanjang jalan Bunga-bunga berwarna-warni Mulai bermekaran Lihat itu Noel Kata ayah kepada Noel Saat mereka melalui Jalan yang di sepanjang jalannya Dipenuhi dengan bunga-bunga Yang sangat indah Ayah Lalu mencoba memetik Sebuah bunga dengan hati-hati Bunga itu lalu diperlihatkan Kepada Noel Coba kamu lihat Noel Kata ayah Betapa indahnya bunga ini Pasti Di sebelah sana Banyak sekali bunga yang indah Seperti ini juga Tapi ayah Kata Noel Bunga yang ayah petik ini Kelopaknya kurang bagus Warnanya tidak semenarik Kelopak yang lain Iya Noel Ayah melihatnya juga Kata ayah Tapi tetap saja Meskipun bunga ini Tidak sempurna Bunga ini terlihat Sangat indah Sesuai dengan Suasana di tempat ini Meskipun bunga ini Tidak sempurna Tetapi dia punya tujuan Kenapa dia tumbuh Di tempat ini Sama dengan Rencana Tuhan Noel masih merasa Bingung dengan Perkataan ayahnya Tetapi Dia tidak bertanya Lebih lanjut Saat mereka berdua Sampai ke penginapan Ayah berkata Bunga yang tadi Sangat indah Tapi kurang sempurna itu Mengingatkan Ayah akan kamu Noel Kata ayahnya Kamu hidup dengan Melalui banyak pencobaan Noel tahu maksud ayahnya Karena saat kecil Noel pernah menderita Sakit yang sangat parah Sehingga saat ini Dia harus memakai Alat bantu pendengaran Dan karena sakitnya itu Tubuh Noel terlihat Lebih kecil Dibandingkan dengan Teman-teman Sebayanya Ayah tahu Mungkin kamu terkadang Berasa kecil Dan kurang penting Kata ayah kepada Noel Tapi ayah harap Kamu harus terus ingat Bahwa ada tujuannya Kamu hidup sampai sekarang Dan kamu sangat berharga Bagi keluarga kita Dan sangat berharga Di mata Tuhan Noel Teringat dengan bunga Yang ayah bicarakan tadi Yang kelopaknya Kurang sempurna Lalu ia tersenyum Kepada ayah Dan berkata Apakah ayah merasa Saya dapat menjadi indah Seperti bunga ini Dimanapun Tuhan tempatkan Tentu saja Kata ayahnya Tuhan Yesus Mati untuk kita semua Sehingga kita dapat Menjadi anak-anaknya Dan dia mengerti Semua pergumulan Yang kita hadapi Saat kita mengenalnya Kita dapat menunjukkan Keindahan kasih Tuhan Kepada semua orang Noel lalu berkata Jika Tuhan Dapat membuat Bunga yang kurang Sempurna ini Menjadi terlihat Indah di tempat ini Maka saya percaya Tuhan Pasti dapat membuat Saya menjadi indah Dimanapun Tuhan tempatkan saya Nah Bagaimana dengan kalian Apakah kalian sering Membanding Kebandingkan diri Dengan orang lain Dan merasa Menjadi rendah diri Atau mungkin Kalian mempunyai Bekas luka Yang tidak bisa hilang Atau mungkin Kalian punya Kekurangan-kekurangan Yang lain Sehingga kalian Merasa kecil Ingatlah Tuhan mengasihimu Apa adanya Dan mempunyai Suatu tujuan Buat hidupmu Tuhan Yesus Mati dan bangkit Kembali Sehingga kamu Dapat menjadi Anak-anaknya Dan dapat hidup Bersama Tuhan Sampai selama-lamanya Kalian itu Sangat berharga Buat orang lain Dan tentu saja Kalian sangat berharga Di matanya Tuhan Ayat tema kita hari ini Janganlah takut Janganlah takut Sebab aku telah Mendebus engkau Aku telah Memanggil engkau Dengan namamu Engkau adalah milikku Oleh karena Engkau berharga Dan mulia di mataku Dan aku Mengasihi engkau Dan kalimat kunci kita Hari ini Adalah Kamu sangat berharga Marilah kita berdoa Bapak kami yang bertata Dalam kerjaan sorga Kami mengucap syukur Tuhan Hari ini kami dapat Mendengarkan firmanmu Tuhan Tuhan Beri kami hikmat Tuhan Agar kami Tidak merasa rendah diri Tuhan Karena kami tahu Kami berharga Di matamu ya Bapak Dan Tuhan Beri kami hikmat juga Agar kami dapat Memberitakan Tentang Keindahanmu Kepada teman-teman Kami yang lain Tuhan Terima kasih banyak Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup Kami panjatkan doa ini Amin IMPACT KIDS IMPACT KIDS Terima kasih telah menonton